Halo selamat sore teman-teman ketemu saya di channel Alvin Laskar salam untuk kita semua Semoga kita semua sehat terjauh dari COVID-19 dan hari ini sore ini saya berada di kolam atau danau yang ini adalah donau buatan yang mana danau ini adalah bekas kolam tambang teman-teman kita bisa melihat kolam bekas tambang kalau kemarin saya membuat channel di konten saya itu di channelnya saya mengatakan revolisasi atau penghijauan kali ini saya sempat menunjuk sebuah kolam kali ini saya akan menunjukkan danau bukan kolam ya tapi ini danau yang bekas batu barangnya digali dan ditambang dan tidak ditimbun tapi penjelasannya akan saya luluskan di channel saya ini teman-teman ini adalah danau wah luas banget ini adalah danau dari tambang kita bisa lihat airnya ini lah airnya dari tambang tapi ada ikan-ikan saudara itu ikannya mudah-mudahan ada yang bisa lihat ya nah kelihatan ya ikannya kecil-kecil itu nah teman-teman ini adalah disana ada orang mancing di ujung sana ada orang mancing nah ini adalah danau yang ada di kota samarinda yang sangat luas banget betul tapi tidak ditimbun karena danau ini belum ada yang mengelola ataupun dibuat menjadi tempat ternak ikan ya atau tambak belum ada yang membuat tambak ataupun ternak ikan yang ada disini semua buat mancing apa tapi kita tidak tahu juga apakah ini dilarang oleh perusahaan atau bagaimana oke teman-teman sambil kita lihat-lihat nah ini danau danau ini banyak ikannya dan ini di belakang adalah kampung nah itu kampung benang namanya nah sedangkan ini adalah jalan yang dijadikan tanggul ini adalah tanggul pembatas dari danau tambang ke arah kampung ini adalah kampung yang berada di kota samarinda nah di belakang ini sawah teman-teman jadi air disini dialirkan kesini setelah sampai disini air ini dialirkan ke sawah-sawah karena di belakang ini sawah belakang sini ada sawah teman-teman nah jadi untuk pengairan air untuk ke sawah itu mereka menggunakan air dari danau tambang ini ke sawah yang ada di belakang sana nah di belakang sana teman-teman itu sawah sebenarnya nah itu ini adalah danau di belakang kampung yang ada di masih masuk kota samarinda ya mungkin teman-teman yang ada di kota samarinda tahu kalau tambang ini tambang ini dimana dan ini adalah bekas tambang kalau yang saya tadi kontennya sangat jauh dengan sungai ya karena yang tadi itu sungainya lain juga wow sore ikannya ngeri ini sebesar teman-teman kayaknya ikan-ikan gabus disini kita bisa lihat sungai sungai itu di sebelah sana teman-teman di sebelah gunung sebelah sana itu yang ada hutan-hutan tadi itu itu ke sana jadi dia mengalir termasuk salah satunya air dari danau ini itu ada yang mengalir ke sungai tadi cuma mungkin tidak terlalu banyak ya teman-teman ya disini tempat orang mancing tapi sayangnya ya danau yang segini besar tidak bisa digunakan ataupun dijadikan tambak ikan seharusnya ini bisa digunakan tambak ikan ataupun lainnya tapi saya tidak tahu perencanaan pemerintah ya kedepannya ini danau untuk jadi apa apakah ini untuk jadi sumber air tapi airnya jernih teman-teman airnya jernih ikan disini hidup nah itu ada ikan itu disitu ada ikan teman-teman kita akan jalan disini ini tanggul ini dalam teman-teman ya teman-teman semua danau ini bekas danau bekas tambang ini sangat dalam yang berada di kota Samarinda inilah danau sangat luas betul teman-teman lihat sendiri ini danau nya luas betul nah disana itu ada pelang larangan mungkin nanti kita baca pelang larangannya apa tapi kayaknya tidak perlu ya saya tidak mau mempublikasikan nama PT atau apapun yang tambang ini karena saya juga tidak tahu nama tambang ini tambang siapa namanya apa tapi yang pasti danau ini wow ikan nilanya ada bro itu di dalam saya lihat ikan nila mungkin kamera saya tidak tembus ya teman-teman ya untuk menembus dalam air itu ada ikan nilanya sangat jernih sekali airnya danau bekas tambang ini sangat luas sekali tambangnya sangat luas disana ada orang memancing disana ada bekas penghijauan juga itu ikannya banyak betul disini teman-teman inilah teman-teman bekas tambang yang berada di kota Samarinda tambang danau saya tidak tahu nanti dimanfaatkan untuk apa danau ini digunakan untuk apa saya juga tidak tahu itu kemungkinan dari pemerintah kota Samarindanya yang bisa mungkin menjelaskan ya tentang fungsi danau ini sendiri danau tambang ini berada di kota Samarinda danau tambang ini berada di kota Samarinda kampung ya sebelah sana sebelah bukit ini kampung ini disebut daerah bendang teman-teman kalau disitu disebut daerah bendang bendang atau kampung daerah bendang namanya nah mungkin saya ini sangat jauh berada di hutannya kalau di ujung sana masih hutan saudara-saudara teman-teman disana masih hutan inilah tambang yang sudah ditinggalkan tidak ditimbun dan menyisakan menjadi danau dulu teman-teman disini adalah hutan teman-teman ya hutan berbukit tidak seperti ini dulu sekarang menjadi danau silahkan teman-teman sendiri youtuber teman-teman youtube bisa menontonnya memberi tanggapannya memberi semua komentarnya di kolam saya tentang tambang ini bagusnya tambang ini jadikan pariwisata sih kalau saya ataupun dijadikan tambak ikan budidaya ikan ya disini seperti ikan nila ikan emas mujair leleh ikan patin ikan jelawat disini semuanya ikan lais ikan bau ikan sungai lah intinya disini ini bisa dibudidayakan di tempat ini karena tempatnya luas ya bisa dijadikan tempat tambak ikan ya atau keramba bahasanya disini jadikan keramba ikan disini nah tapi disini juga fungsinya disini akan memberikan pengairan ke sawah-sawah yang berada di belakang itu teman-teman karena di belakang rumah-rumah ini semuanya ada sawah karena saya disini tidak ada akses menuju ke sana jadi saya harus berputar kembali ke jalan besar masuk bisa tembus disini dan ini ada akses tembus saya akan ke sawah itu inilah teman-teman wilayah tambang yang dulu sekarang ditinggalkan jadi danau dan juga disini jadi tempat pemancingan tapi hati-hati ya teman-teman yang kesini mau memancing karena disini sangat dalam disini sangat dalam dan sangat luas danau nya belum lagi kita lihat danau ke ujung sana tapi kita tidak ada jalan akses ke sana danau ini sangat luas luas betul ini adalah batu bara yang sudah habis diambil dulu mungkin ini adalah gunung hutan tapi sekarang sudah tidak jadi hutan lagi oke terima kasih teman-teman sampai disini saja pertemanan kita selamat ketemu lagi di konten saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati terima kasih terima kasih